Polres Ngajuk melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap pemilik toko mebel. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku memerankan sebanyak 51 adegan. Pelaku sempat menggunakan kain saat mencuri harta benda korban agar sidik jari pelaku tak diketahui. Beginilah rekonstruksi pembunuhan pemilik toko mebel yang digelar oleh polisi dari Satuan Reskrim Mapolres Ngajuk. MBS 28 tahun tersangka pembunuhan memerankan 51 adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan di tiga titik lokasi. Di antaranya di garasi mobil di Jalan Dr. Sutomo, Kotanganjuk terungkap tersangka melakukan pembunuhan terhadap majikanya dengan cara dibacok beberapa kali dengan parang. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mencuci tangan dan menutup kembali pintu gerbang garasi. Selanjutnya tersangka membawa mobil pick up warna biru ke toko mebel milik korban. Selain itu di toko ABC, Jalan Ayah Niko, Kotanganjuk tersangka melakukan pencurian di dalam kamar korban. Beberapa barang milik korban dibawa pelaku dan meninggalkan toko setelah sebelumnya toko ditutup kembali seperti semula. Untuk menghilangkan barang bukti, tersangka membuang parang ke sungai masuk ke lurhan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Memangkan rekonstruksi pembunuhan yang inisial yang dilakukan oleh tersangka. PMY dilakukan sebanyak 51 adegan sudah dilaksanakan, intinya didampingi oleh kuasa hukum dan juga dari kejaksaan ngajur. Laksanaan sudah berlangsung lancar. Tiga lokasi yaitu di toko ABC, di garasi tadi, dan yang juga adalah tepat pembuang jatah tajam yang disunakan di sungai. Ya hasil dari otopsi bahwasannya korban ini adalah luka di bagian rubur. Dan dari hasil pemeriksaan kepada tersangka memang sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Jadi yang tersangka ini adalah korban dari yang dibunuhnya ini. Jadi seperti itu. Jadi dipaksa. Jadi selain memang tidak dibayar ataupun ini gajinya, yang bersangkutan ini dendamnya, sakit hatinya adalah karena dipakta. Karena yang bersangkutan ini masih normal. Kasus ini terus didalami oleh Satres Krim Polres Ngajuk. Jika berkas perkara telah lengkap, Polres akan melakukan pelimpahan kepada penutup umum. Amma Charwani, JTV, Ngajuk.